hai 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 Geger tak cuma Rizky Bilar kini Lesti Kejora juga terancam di Boykot TV netizen serbuah pun KPI tolong di blacklist aja Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini imbas dari kasus KDRT Rizky Bilar di Boykot TV kini Lesti Kejora juga terancam di Boykot setelah mencabut laporannya netizen pun beramai-ramai menyerbu akun KPI mendesak melakukan hal serupa untuk imunda dari Muhammad Leslar Al-Fati imbas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar terancam di Boykot media televisi setelah komisi penyiaran Indonesia atau KPI mendesak agar pelaku KDRT tidak tampil di TV kini beredar kabar bahwa Lesti Kejora juga terancam hal serupa netizen yang geram dengan keputusan Lesti mencabut laporan terhadap Rizky Bilar menyerbu akun KPI dan mendesak untuk turut memboykot ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fati itu netizen menilai bahwa kedua pasangan itu memberikan contoh yang tidak baik Boykot Lesti Kejora jangan cuma Bilar tulis netizen Tolong Pak bus Bilar sama si Lesti di blacklist aja dua-duanya meresahkan ujar netizen Tolong jangan ditampilkan lagi Lesti dan Bilar di TV hanya bikin gaduh Indonesia dengan drama KDRT nggak pantas lagi jadi artis publik figur yang nggak mencontoh komentar netizen Rizky Bilar akhirnya bisa mengirup udara bebas setelah Lesti Kejora mengutuskan untuk mencabut laporannya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pasca bebas untuk pertama kalinya Bilar muncul di publik mengucapkan permintaan maaf kepada sang istri dan juga keluarga besarnya pertama kali ingin saya sampaikan saya sangat mencintai istri saya saya selalu ingin jadi pelindung bagi keluarga saya Pungkas Rizky Bilar namun sebagai manusia saya tidak pernah luput dari kehilafan dan kesalahan dan apapun kesalahan dan kehilafan saya kepada istri saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan juga keluarga serta masyarakat sambungnya ketika suami dari Lesti Kejora itu disinggung soal dirinya telah diboykot media televisi dia mengaku tidak mengetahui hal tersebut saya belum tahu apakah ada larangan apa tidak kata Rizky Bilar Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan kembali serumah setelah memutuskan untuk berdamai kembali sebelumnya Rizky Bilar resmi dibebaskan pihak kepolisian usai Lesti Kejora mencabut laporan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya tentu saja keputusan Lesti tersebut membuat banyak pihak kecewa dan menuai banyak komentar netizen sebelumnya Rizky Bilar yang awalnya dinyatakan sebagai tersangka gini dicabut dan dinyatakan bebas oleh polisi netizen yang awalnya begitu simpasti dan apresiasi dengan keberanian Lesti Kejora melaporkan kasus KDRT yang diterimanya namun berakhir kecewa dan menuai banyak kontra peluk mesra Rizky Bilar laporan KDRT sudah resmi dihentikan Lesti Kejora minta maaf pada masyarakat Setelah mencabut laporan kasus KDRT pada Kamis 13 Oktober kini Lesti Kejora dan Rizky Bilar resmi berdamai bahkan pada selesai 18 Oktober Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak kembali romantis di hadapan awak media Lesti Kejora bahkan mencium tangan Rizky Bilar hingga membeluk peserah kanda keduanya telah berdamai diketahui selesai malam Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan kasus itu dihentikan usai Lesti dan Rizky Bilar menyepakati untuk melakukan proses restoratif justice terlihat Lesti Kejora dan Rizky Bilar kompak mengenakan pakaian hitam Lesti Kejora pun tampak meminta maaf kepada masyarakat yang melakukan konferensi test saat mohon maaf kepada masyarakat atas musibah yang melimpah keluarga saya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar untuk kita jadi lebih baik ke depan terang Lesti sebagai tanda damai dengan Lesti dan Rizky Bilar keduanya pun tampak berpelukan di hadapan awak media Lesti lontas mencium tangan suaminya dan disambut dengan pelukan mesra dari Rizky Bilar terima kasih kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali masih memberikan saya kesempatan untuk belajar untuk berbenah menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi tutur Rizky Bilar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Kompol Irwandi mengungkapkan penyidikan kasus KDRT yang diajukan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar sudah dihentikan karena mencapai SP3 Penanganan perkara saudari Lesti, kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice yang kami dalami yang dilaporkan oleh Lesti, ujar Kompol Irwandi Kini status tersangka Rizky Bilar pun telah dihapuskan Ya, kami nyatakan demikian SP3 seperti diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 Kasus ini sudah selesai memberikan rasa keadilan kepada semua pihak lanjut Irwandi Rizky Bilar sumringa serumah lagi dengan istri Setelah laporan terhadapnya dicabut, kini diketahui Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah kembali berdamai Bahkan Rizky Bilar mengaku telah kembali serumah dengan Lesti Kejora Padahal sebelumnya diakui Lesti Kejora dirinya takut serumah lagi dengan Rizky Bilar lantaran trauma Video Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali serumah tanpa tersebar di sosial media Tapal dalam video yang berdurasi tak sampai 1 menit itu, Lesti Bilar sedang berjalan memasuki ruangan di rumah mereka Lesti Kejora yang mengenakan masker terlihat pelembaikan tangannya ke arah kamera Meski tertutup masker, mata Lesti tak bisa berbohong jika tersenyum lebar di balik maskernya Demikian pula dengan Rizky Bilar yang tak henti-hentinya melempar senyum lebar ke arah kamera Rizky Bilar tampak sibuk berbicara dengan beberapa orang yang juga berada di kepediamannya itu Ia juga mengacungkan jempol ke kamera sesaat sebelum Yusul Lesti masuk ke dalam ruangan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton